selamat menikmati di sini sudah ada 1 bungkus energen rasa kacang hijau 1 bungkus SKL 2 sendok makan minyak 1 butir telur 2 sendok makan gula pasir 4 sendok makan tepon terigu selanjutnya kita pecahkan telur masukkan gula pasir 2 sendok makan 1 per 4 SP ya selanjutnya kita mixer ya sampai benar-benar tercampur dan putih pucat ini sudah ya putih pucat sekarang kita masukkan terigu selanjutnya ayak terigu ya tujuannya agar nanti adonannya lebih lem halus nah ini sudah ya kita aduk sambil nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya masukkan 1 bungkus SKM kalau suka manis boleh ditambah ya bersedia dengan selera saja ini diaduk lagi masukkan 1 bungkus energen ya yang rasa kacang ijo diaduk lagi masukkan 2 sendok makan minyak goreng ini diaduk ya benar-benar tercampur seperti ini nah disini saya pakai pandang pasta ya supaya warnanya kelihatan secukupnya aja segitu ya segitu ya seperti ini ini sudah ada loyang yang sudah saya kita boleh si pakai minyak bisa juga pakai margarin ya lalu diaduk si pakai kertas roti bisa juga tidak pakai ya tapi ini supaya nanti lepasnya sudah seperti ini kita masukkan ya ini sudah ya dihantakan sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini sudah mendidih ya sekarang kita masukkan adonan dikukus selama 25 menit ya sudah 25 menit ya ini sudah matang untuk tes pematangannya untuk menggunakan garpu nah ini sudah matang ya kita angkat ini ya kita keluarkan dari loyangnya ini seperti ini ya kita oleh si margarin ya kita lanjutkan nah hasilnya seperti ini ya toppingnya bebas sesuai dengan selera selamat mencoba ya di rumah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati